Berkah solawat rumah dan ternak selamat dari erupsi gunung Semeru Lumajang Sejumlah keajaiban terjadi saat terjadinya bencana erupsi gunung Semeru beberapa waktu lalu Salah satunya seperti yang dialami oleh pria bernama Wagiman ini Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Saya doakan semoga rejeki anda bertambah luas dan berkah, amin Rumahnya yang hanya berjarak 3 km dari gunung Semeru, selamat dari amukan lahar dingin dan awan panas Hal itu dia ceritakan langsung saat bertemu dengan Gus Miftah Dilansir dari akun Instagram pribadinya Edgus Miftah, Wagiman bercerita jika rumahnya selamat dari amukan erupsi Semeru Padahal rumah di sekitarnya hancur dan rusak tertutup material Semeru Terus yang ketiga baca surat jasin Amalye N.O banget Dan saya janji mau ketemu disini beliau datang, makasih Pak Pak bagi Bandit Dalam ke keluarga, luar biasa Keleret nih? Betul Rumahnya tidak tersebut Bahkan hewan, hewan piaraannya nggak ada yang mati Hewannya apa? Kambingnya tawa Kambingnya tawa Masih utuh kambingnya tawa? Masih utuh kambingnya tawa? Udah dijual? Udah di jual? Udah utuh? Leman? Aman ya? Kenteng-kenteng banyak yang utuh? Enggak, aman Selawat Naria ya? Alumni bodok mana? Nah ini juga nari Ini juga nari Iya, bisa disini Pak kainya sampai dulu Iya, rumah Jadi Pak Wadiman ini Solawat Naria Rutin Berkahnya Kambingnya Bukan iya ke? Iya, iya Kambingnya ikut dapat berkah Itu selamat Kambingnya selamat Tidak hanya rumahnya Sakwadus wadusih Jadi the power of Solawat Naria Berkah Solawat Rumah Selamat Beliau Pak Wadiman Rumah berjarak 3 km dari Gunung Semeru Dan beliau menjadi saksi dasyatnya erupsi Semeru Tulis kusmifah seperti dikutip dari akun Instagramnya Bahkan tak hanya rumah Hewan peliharaannya pun turut selamat dari amukan erupsi Gunung Semeru Subhanallah Walhamdulillah Allah Akbar Kejaiban itu terjadi Rumah Pak Wadiman utuh di saat semua rumah di sekitar itu hancur Rusak dan tertutup material Semeru Rumah beliau utuh Denteng utuh Isi rumah utuh Bahkan hewan ternak beliau 12 kambing di kandang semua selamat Lanjutnya Rupanya Rahasia dibalik itu semua adalah amalan dari Wadiman Yakni Dia rutin membacakan solawat nariyah Ketika saya tanya amalan apa yang sering beliau baca Beliau melanggengkan amalan membaca solawat nariyah Solu ala Nabi Muhammad ungkapnya Bahkan Bupati Lumajang Tori Kulhak juga ikut memastikan benar amalan solawat nariyah Tanya Bupati yang diiakan Wadiman Kejaiban-kejaiban saat Erupsi Gunung Semeru juga pernah diposting oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar para wansa melalui Instagram Taed Kofifah Idari mulai bunga mawar yang tetap utuh di tengah tumbuhan lainnya Dicurah kobokan yang rusak akibat erupsi Ada juga ikam mas yang masih hidup di kampung renteng Padahal semua rumah tertutup abu vulkanik Bahkan ada kerbau yang tertutup abu vulkanik masih hidup Hingga akhirnya para relawan memberikannya makan rumput Semoga bermanfaat Dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman Terima kasih telah menonton